Bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tinggi ini Pak baru Bapak bisa bekerja Saudara Menteri kalau tadi Saudara Menteri mengatakan akan membela bahkan mati-matian ketika ada para pejabat internal dari Kementerian antar BPN ketika mereka dipersalahkan padahal mereka sudah bicara sudah bekerja secara benar faktanya tidak begitu Pak tidak begitu kalau Saudara Menteri mungkin sudah tahu kami ini getol ke daerah Pak 21 provinsi 21 Pak provinsi di negara kita ini catatan saya Pak 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum Pak saya pelajari Pak ada dalam proses penyelidikan sini ada proses penyelidikan ada proses penyelidikan yang sudah jadi tersangka ada dalam proses persidangan ada juga yang sudah diputuskan bersalah Pak kan begitu bagaimana caranya Saudara Menteri ya sahabat saya Pak Raja ini ya petinggi PSI ya kan begitu sekjen kan bisa Saudara Menteri dan jajarannya membela mati-matian ini Pak semua bicara anggaran Pak Menteri anggaran BPN itu untuk tidak usah bantuan hukum Pak untuk penanganan sengketa saja di kementerian itu hanya 60 kalau saya tidak salah mana Pak Dirjen sengketa di sini 60 Pak ya 60 kan 60 saja Pak sengketa yang bisa dikaper dengan anggaran sementara setiap tahun itu sengketa itu lebih dari seribu Pak bagaimana caranya kita bicara tentang pembelaan kepada masyarakat ATR BPN itu selalu turut tergugat Pak jarang sebagai tergugat turut tergugat itu Saudara Menteri tahu lah ya hanya tunduk kepada putusan pengadilan turut tergugat Pak dan jarang sebagai tergugat ini Pak Menteri jadi sebelum ya Pak Menteri kita ini bicara tentang mafia tanah Pak selesaikan dulu pembelaan terhadap teman-teman ATR BPN ini Pak selesaikan dulu Pak itu intinya Pak kita kita gak mungkin bisa bicara pemberantah sampai pihak tanah Pak gak bisa ini semua akan ketakutan saya gak tahu ini virtual gak semua kakanwil semua kakanwil semua kakantai itu akan ketakutan Pak sampai ke bawah untuk berbuat kebenaran Pak kenapa saya tidak perlu ungkap lagi disini Pak Wamin sudah tahu saya sering sampaikan ya kepala kantor pertanahan dia berbuat benar dan dia membuat sertifikat dengan dasar dari surat bupati surat kesalahan camat saksi kepala desa surat dan sisi lain ketika sudah dibuat sertifikat tersangka Pak kementerian diam saya terus sedang bilang diam Pak kami suka bantuin tuh para kepala kantor ada tuh orang-orangnya tuh silahkan di cek Pak siapa yang pernah kami bantu saya pernah telepon ke jari Bapak tangkap dia Bapak pindah besok saya bilang ini selera menteri jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan Pak iya kan selesaikan dulu di dalam bikin dulu nyaman Pak di dalam ini supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan tanda tangan secara nyaman dan suka cita Pak itu Pak Menteri tidak gampang Pak di pertanahan semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah dia akan ke kantor BPN padahal itu tanah pertanian Pak itu tanah dari KLHK belum tanah lain-lain ini bagaimana Pak Menteri ini ada Pak Agus di sini Irjen setelah saya mati apipnya kurang berjalan Pak Pak Irjen kan begitu Pak sebelum Irjen turun mestinya apip dulu Pak yang bekerja tidak jalan ini Pak jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu Pak betul-betul kita jamin hak hukumnya caranya bagaimana anggarannya Pak Nehi percuma kita bicara Pak kalau anggaran sangat minim sekali saya sudah bilang A60 saja Pak yang bisa dikaper untuk sengketa ketika BPN digugat ada ini Pak di Irjen sengketa ada Pak Agus mantan penguasa sengketa kan beliau ini sudah kelotokkan Pak ini bagaimana Pak Menteri kita selalu dengan Pak Menteri berantas berantas kenapa PT SEL gampang mengejar target Pak Pak Menteri demi untuk mengejar target terbitkan PT SEL ternyata tumpang tindih Pak bukti sama kami ada semua Pak Pak Menteri dengan bermasalah itu panggil kepala kantornya Pak lakukan penyelidikan lakukan penyelidikan tersangka gitu Pak berat Pak Menteri sangat berat sekali nah bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini dengan Pak Wamen tidak tahu Pak Menteri sudah tanya ke para Dirjen ke para PJU apa sih masalah di Kementerian TNP kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan Pak yang kedua Pak regulasinya itu tumpang tindih Pak kalau Pak Menteri sudah baca PP 18 tahun 2021 pasal 64 itu ya Bumbun coba dibaca Pak pasal itu setelah 5 tahun harus melalui pengadilan lakan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN kenapa harus pakai itu Pak belum permain nomor 21 tahun 2020 saya sudah suka bilang revisi itu Pak enggak tahu sudah revisi enggak bagus sudah enggak revisi itulah menjadi cikal bakal Pak masuknya para mafia tanah PP 21 tahun 2020 saya sudah balik-balik Pak teriak mengenai itu sampai sekarang saya enggak tahu kabarnya bagaimana itu itulah sebagai alas sekarang oleh para mafia itu dipakai ini Pak Menteri kalau di Banyuwangi di Banyuwangi ya ya Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat blablabla ha itu mah kecil Pak itu kecil Pak itu depan mata Pak Menteri aja belum kasus disengut Pak si apa itu Pak apa ya si malingkar si mencirim Pak sampai detik ini Pak tidak selesai enggak selesai Pak kenapa ya tumpang tindih kenapa bisa tumpang tindih kenapa enggak selesai regulasinya Pak juga tumpang tindih maka bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini Pak baru Pak bisa bekerja Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Indonesia kemudian di Indonesia